Konser terakhir yang ditonton Vega adalah grup band Korea TXT yang ia beli separuh dari harga yang ditawarkan. Buat aku sih ya susah tapi ada yang tiket yang muncul-muncul during the day, so nggak susah tapi susah harus keep checking up gitu app-nya. Ini adalah salah satu trik penggemar konser untuk bisa dapat tiket lebih murah di saat-saat terakhir, sistem dynamic pricing atau harga dinamis. Sebelum meluas ke tiket konser, harga dinamis awalnya diterapkan pada industri transportasi dan turisme mengikuti permintaan dan musim liburan. Analis melihat dynamic pricing menyuburkan praktik calo tiket. I think the average fan is now think they can become a scalper. It's fans will set these very high prices and so you'll see high prices on the scalping site such as StubHub. But as it gets closer, they see that the prices they set have been too high and everyone becomes nervous and the market collapse. Musisi juga menaikkan harga tiketnya. Some artists now believe that, well, if scalpers can charge very high prices for my tickets, maybe I can too. The biggest example is Bruce Springsteen who has always been pricing and for the working man, sometimes some of the tickets have been priced as high as 4500 to 5000 dollars. Belum lagi, saat ini, 70 persen pasar tiket di AS dikuasai oleh Ticketmaster. Januari lalu, Kongres AS menuduh Ticketmaster melakukan monopoli atas penjualan tiket. Dalam laporan finansial tahun 2022, Life Nation Entertainment, promotor dan induk perusahaan Ticketmaster menyebut, keuntungan tahun itu mencapai 16,7 miliar dolar AS, naik 44 persen dibandingkan tahun 2019. Kembali normalnya kondisi pasca pandemi juga mendorong 121 juta penonton yang menghadiri sekitar 43.600 event di dunia yang dioperasikan Life Nation. Terbanyak dalam sejarah perusahaan yang mendominasi penjualan tiket konser di Amerika tersebut. Ticketmaster juga didesak untuk mengatasi masalah bot yang kerap digunakan untuk menimbun tiket konser. Rebecca Wadler sempat kesulitan mendapat tiket Band Lovejoy. We had probably maybe three, four, five families all sitting on their computers and other devices all trying to get tickets at the same time and waiting for the moment that they went on sale at 10 o'clock. By 10.02 we all got messages that it was sold out. Within minutes, seconds, you got sorry this is no longer available. Pada 2016, Presiden saat itu, Barack Obama, meloloskan undang-undang yang melarang penggunaan bot untuk membeli tiket dalam jumlah besar. Pertengahan Mei, Texas menegaskan larangan serupa mengikuti insiden tiket Taylor Swift yang mahal dan langka. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Aryatna Budianto, VOA